Baris Krim Polri terus menelisih kasus penodaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pompas Al Zaitun Panji Gumilang. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan adanya tindak pidana baru. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valery Budianto langsung dari Baris Krim Polri. Selamat sore Valery, apa tindak pidana baru terkait ITE yang ditemukan oleh Baris Krim Polri dan sudah sejauh mana pengusutannya? Ya Reno, tindak pidana baru yang ditemukan oleh penyidik Baris Krim Polri terhadap pimpinan Pompas Al Zaitun Panji Gumilang adalah ujaran kebencian dan juga berita bohong. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau Pasal 14 Peraturan Hukum Pidana. Hal ini didapatkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam dua hari pasca status perkara ini dinaikkan dari sebelumnya di tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selama proses penyidikan berlangsung penyidik ini aktif melakukan panggilan baik terhadap saksi, terhadap ahli dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang diharapkan akan menjadi dasar yang kuat sebelum penetapan tersangka dilakukan. Salah satunya hari ini penyidik memanggil total ada 14 saksi di dua lokasi berbeda. Sebanyak 4 saksi dipanggil di Baras Krim Polri tempat saya berada saat ini dan sebanyak 10 saksi diperiksa di tempat Ponpes Al-Zaitun berada yaitu di Indramayu. Kemudian tadi kami sempat berbincang dengan Dirti Pidum, Baras Krim Polri, Brejek Pol, Johan Dhani dinyatakan terkait 4 orang saksi yang diperiksa di Baras Krim ini seluruhnya merupakan mantan pengurus Ponpes Al-Zaitun. Kemudian juga tidak dirinci siapa identitas dan juga namanya karena merupakan materi internal penyidikan namun hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung kemudian dinyatakan apa saja materi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 4 saksi ini tentunya akan sehubungan dengan operasional di Ponpes Al-Zaitun kemudian juga terkait ajaran-ajaran apa saja yang sebenarnya diajarkan di dalam atau internal Ponpes Al-Zaitun. Kemudian juga tadi penyidik menyatakan telah melayangkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kekejaksaan dan tengah melakukan penelusuran di lapor Polri terkait dengan rekaman ajaran Panji Gumilang untuk diteliti karena apabila memang hasilnya benar merupakan rekaman yang asli dapat dijadikan bukti tambahan. Kemudian juga penyidik membuka peluang untuk mendalami keterkaitan antara Ponpes Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia NII apabila memang ditemukan bukti maka akan ditindak lanjuti. Kemudian Reno tadi kami juga sempat bertanya terkait dengan informasi bahwa PPATK telah memblokir sebanyak 256 rekening milik Panji Gumilang dan juga Ponpes Al-Zaitun. Apakah Barus Krim Polri juga akan mendalami terkait hal ini? Namun dinyatakan bahwa hingga saat ini fokus dari Barus Krim Polri masih terkait dengan penodaan agama sebagaimana disangkakan dalam laporan polisi ini yaitu di pasal 156A KUHP dan juga dengan pasal-pasal lainnya yaitu ujaran kebencian dan berita bohong. Diharapkan melalui sejumlah langkah yang masih terus dilakukan oleh Barus Krim Polri kedepannya akan dilakukan penyitaan dan apabila memang semua bukti sudah dinyatakan lengkap maka penetapan tersangka akan segera dilakukan. Sementara demikian, Reno kembali ke Anda di studio. Terima kasih Valery Budianto untuk informasi Anda langsung dari Gedung Barus Krim Polri.